Saya tidak risau tentang masa depan saya. Dan target 3 poin. Eduardo Almeida sendiri juga mentargetkan 3 kemenangan melawan Borneo, Persikabu, dan PSM Makassar. Selamat siang, kami menyiapkan permainan untuk menangkan 3 poin. Ini adalah target utama kami. Kita ingin kembali ke kemenanganan dan kita ingin lebih cepat. Jadi kami akan menyiapkan dan melakukan semuanya untuk menangkan 3 poin. Almeida tidak khawatir mengenai karir dirinya di Arema. Apakah nanti akan tetap bersama Arema ataukah tidak diperpanjang? Dia lebih khawatir bagaimana membuat penampilan terbaik untuk Arema untuk 3 pertandingan terakhir di Liga 1. Eduardo tidak memikirkan masa depannya di Arema. Sementara itu, John Alvarisi mengatakan timnya sudah siap untuk pertandingan besok melawan Borneo. Semua pemain sangat diwaspadai karena Borneo dalam 5 pertandingan terakhir berhasil membukukan 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali draw. Buat pertandingan besok kita berusaha untuk mendapatkan 3 poin karena pertandingan sebelum-sebelumnya kita sudah kehilangan poin. Kita seperti biasa saja, pokoknya bermain, berusaha untuk mendapatkan 3 poin. Kalau masalah mental saya kira seperti biasa. Pokoknya setiap pertandingan kita berusaha untuk mendapatkan 3 poin. Menurut saya Borneo tim bagus ya. karena saya lihat beberapa pertandingan Borneo juga bermain bagus dan mendapatkan 3 poin. dan dari itu kita perlu menguspadai semuanya. Menikmati kesibukan hari-harimu. Tetap berstamina di tengah semua aktivitas keren yang padat. Tubuh dan waktu kita harus tetap terjaga. Lindungi tubuh dan aktivitasmu. Sibur harus sehat, tubuh butuh sehat. Karena sehat itu asing. Harga putih semua. Terima kasih telah menonton!